Orang tua Nabi SAW Baik bapaknya Maupun ibunya beliau Itu beriman kepada Allah Dari mana dalilnya nih? Dalil sederhana yang kita bawakan Masa begitu terus Abun dalam bahasa Arab itu kan Terjemahannya bapak Abun itu Terjemahannya bukan cuma satu Dalam bahasa Arab Orang Arab itu Kenapa bahasa Arab itu Bahasa yang luar biasa Bahkan Allah menggunakan bahasa Arab Sebagai media wasilah bahasa Al-Quran Karena kekayaan bahasa Arab Satu kata bisa Memiliki multita Tafsir Itu kelebihan bahasa Arab Abun ini sama Di dalam bahasa Arab juga punya makna yang lain Bermakna paman Dari mana dalilnya? Gak usah jauh-jauh Nabi Yaakub AS Ketika sudah berada Atau detik-detik Sakratul Maut Perlu bertanya kepada anak keturunannya Apa yang akan kamu sembah Setelah sepeninggalanku Wahai anak-anakku Di antaranya disitu ada Nabi Yusuf AS Apa dijawab sama mereka? Kalu nak buduh ilahaka Kami akan menyembah Tuhanmu Wahai Bapakku Kalu nak buduh ilahaka Wa ilaha aba'ika Ibrahimah Wa Ismailah Wa Ishaq Coba lihat Urutan Urutan Atau penyebutan Daripada Urut Apa Silsila ini Ini kan gak nyambung Masa disebutkan Nabi Ibrahim duluan Ibrahim ini Jadi Yaakub ini Bapaknya Adalah Nabi Ishaq Ishaq ini Punya saudara Namanya Ismail Ismail Nabi Ishaq Dan Nabi Ismail Itu ayahnya Nabi Ibrahim Kok yang duluan disebutkan Aba'ika Ibrahimah Bapak-bapakmu Ibrahim Taruhnya Bapakmu yang disebutkan Itu urutan Ya Setelah Nabi Yaakub Disebutkan dulu Bapaknya Nabi Yaakub Ishaq Baru setelah itu Sebutin tuh Bapaknya Nabi Ishaq Ibrahim Ya Berarti disini Kesimpulannya Orang Arab Menyebut Aba' itu Abun itu Bisa kakek Bisa pak Baman Bukan cuman Orang tua Bapak Kok dibatasi Cuman bapak Padahal Nabi Yaakub Eh Anak-anak Nabi Yaakub Dan disitu ada Nabi Yusuf Ya Mengatakan Abun itu Disematkan kepada Buyut mereka Nabi Ibrahim Yang disebutkan duluan Nabi Ibrahim Baru Kakeknya mereka Nabi Ishaq Baru Gitu Jadi abun itu Dalam bahasa Arab Juga sering dipakai Sering digunakan Kepada Paman Kakek Dan sebagainya Sedangkan orang tua Para Nabi dan Rasul Itu sudah pasti Digaga oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Keturunannya Nabi Isha A.S. Bunda Nabi Isha Beriman Kepada Allah Siti Mariam Bahkan itu Bukan orang biasa Sebagian ulama kita Mengatakan Itu Nabi Walaupun sebagian Menepis Bahwa gak ada Nabi di kalangan Perempuan Tapi semua ulama kita Sepakat bahwa Sayyidah Mariam Adalah Wali Setiap malam Ketemu Malaikat Jibril Setiap malam Didatangi oleh Ruhnya Para Nabi dan Rasul Ini Nabi Isha Apalagi Sebaik-baik Para Nabi dan Rasul Penutup Para Nabi dan Rasul Masa ia orang tuanya Kafir Jadi orang tua Nabi Sudah pasti Dipersiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk Sebaik para Nabi dan Rasul Maka sudah pasti Orang tua Nabi Itu orang yang Spesial P� fråga Terima kasih.